Intro Hai 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 Assalamualaikum mams Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua sehat selalu ya Amin Kembali lagi di daily mini vlog aku Adelia Firza Jadi ini tuh aku mau masak kembang kates Nah gimana caranya masak kembang kates ini Agar tidak pahit Ini dia mams rahasianya Aku tuh pake esam potong Dijamin mams kembang kates kalian tidak akan pahit Nah kalau sudah mendidih seperti ini Lanjut mau aku masukin kembang katesnya Kita cemplungi satu persatu seperti ini Nah ini tuh kalian terserah ya Mau gerobusnya sampai lama atau sebentar Kalau aku sih sukanya kerenis-keres gitu Jadi gak perlu yang sampai dia tuh bener-bener matang Lanjut ini aku ada tempe bosok Tapi aku cuma punya sedikit Aku bela-bela seperti ini Lanjut kemudian aku goreng Tapi video menggoreng tempenya ini Aku skip aja ya mams Nah ini tuh kita cuci bersih Biar pahitnya itu hilang Kita cuci berulang sampai dua atau tiga kali ya mams Oke ini aku ada kincong Kincongnya itu panjang banget Jadi sebagian mau aku sisain Untuk masak terijos Tapi aku gak tau kapan mau masaknya Jadi aku simpan aja dulu Jadi ini tuh baru pertama kali ya mams Aku bikin kincong Yang batangnya panjang seperti ini Oke next ini kita potong-potongi Seperti ini Kita potongi mereng-mereng Tipis-tipis Nah ini kenapa aku pake cabai hijaunya Hanya satu buah Karena kebetulan yang di kulkas Cuman ada tinggal satu buah yang tersisa Jadi pada terbuang sia-sia Mending kita pake aja Nah ini aku pake iterasi ya mams Tapi sedikit aja Tak usah pake banyak Jadi bumbunya ini mau kita blender Blendernya yang kasar aja ya Lanjut aku mau geprekin TP bosok yang udah aku goreng Kita geprekin seperti ini Wah temboknya sikit ya mams Tapi gak apa-apa deh Daripada dibuang Nah ini tuh lanjut memanasi minyak Kemudian kita tumiskan Bumbu yang udah kita blender tadi Lanjut kita onseng-ongseng Ini tuh apinya sedang aja ya mams Oke lanjut kita masukin kincongnya Dan juga cabai hijaunya Nah kalau sudah dimasukin Kita onseng-ongseng kembali Nah ini tuh bisa juga ya Daun kincong dan juga cabai hijaunya Kita onseng-ongseng terlebih dahulu Kemudian baru bumbu yang udah di blender tadi Jadi mau mulai dari yang mana Itu sama aja ya Nah karena bumbunya itu sudah mematang Lanjut mau aku kasih air Biar matangnya itu makin sempurna Jangan lupa di onseng-ongseng Biar dia itu gak gosong bawahnya ya Nah itu akhirnya sudah mulai agak mengering Kemudian mau aku masukin Tempe bosok yang udah aku geprekin Nah kenapa ini tuh tempenya dulu yang aku masukin Biar bumbunya itu masuk Dan beresap ke dalam tempenya Nah kita aduk-aduk lagi Biar dia itu merata ya Nah kemudian lanjut mau aku masukin Kembang kates yang udah aku tiriskan Duh cantik banget ya mams warnanya Aku tuh suka banget sama sayur ini mams Apalagi kalo kita pandeng olahnya dan tidak pahit seperti ini Nah ini tuh cocok banget ya kalo kita goreng ikan asin Tapi sayangnya aku gak punya ikan asin mams Nah ini dia mams Ini temennya ada ayam goreng dan juga udang goreng Ini tuh cocok banget ditemani sama kembang kates ditumis pedas seperti ini Ayo mams mari makan dan assalamualaikum